Kodokan dari pandegesi akan dihaluskan saat pengerapan sehingga mempunyai bentuk yang indah sesuai keinginan pemesan. Selanjutnya, kodokan yang sudah disempurnakan di scrub alias dihaluskan menggunakan gerindah. Ini di kerindah buat apa, Pak? Buat dihaluskan ini. Dihaluskan? Ya, dihaluskan lagi. Ditipiskan lagi? Ditipiskan lagi. Sampai tipis, sampai bisa kita kelihatan itu pamur. Pamur yang tadi dipanis. Ini dia nih pamurnya yang tadi diukis sama pandemi dalam berat. Tapi, Pak, ini mau dipenisikin lagi ya? Ya, mau dipenisikin. Kini, bentuk keris kembali dipertegas. Besi dipahat untuk mendapatkan model sesuai keinginan. Biasanya dipahatnya sampai mencapai bentuk keris yang sempurna berapa lama? Nah, ini melalui saya makan waktu 3-4 hari. 4 hari? Iya. Dari ini gimana? Nah, ini seperti ini. Oh, dari bawah sampai? Sampai atas. Sampai atas? Ini jadi. Jadi, sebuah keris sudah sempurna. Kalau ada pemesan yang diukir, ya? Ya, ada. Contohnya ini. Ini yang sudah diukir. Ini mau tuas kok? Kalau pakai ukiran begini, ramah. Ramah. Bisa makan waktu antara 25 hari sampai 1 jam. Sudah paling cepat. Sudah paling cepat. Sudah paling cepat.